Mulai hari ini Presiden Joko Widodo akan beraktivitas di Solo, Jawa Tengah untuk mengikuti rangkaian prosesi pernikahan putra sulung Nyagi Brand Raka Buming dengan Selfie Ananda. Presiden tidak akan mengambil cuti dan tetap menjalankan tugas kenegaraan dari kota kelahirannya itu. Meski tidak berada di Jakarta, Presiden akan tetap menjalankan tugasnya mengambil kebijakan dari Solo bila ada satu hal mendesak untuk ditangani. Berikut pernyataan Menteri Sekretaris Negara Pratikno dari Media Center Pernikahan Putra Jokowi di Solo, Jawa Tengah. Kalau kita lihat tradisinya, Presiden itu kalau pergi ke luar negeri memberikan penugasan kepada webpress. Kemudian cuti Presiden itu hanya dikenal pada saat Presiden berurusan dengan webpress. Itu memang ada tradisi semacam itu. Memang ada di dalam Undang-Undang Pemilihan Presiden. Tetapi Presiden selama di Solo itu kan tetap punya akses terhadap informasi. Tetap bisa mengupdate perkembangan-perkembangan terbaru dan tetap bisa mengambil keputusan. Begitu. Jadi ini yang apa namanya penugasan harus tetap terhadap dengan kondisi-kondisi.